Tanggapan alias setelah Atta Halilintar minta maaf ke Haji Faisal terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar meminta maaf kepada ayah Fujianti Utami Putri atau Fuji, Haji Faisal terkait konten yang dinilai menyinggung anak-anaknya. Dalam permohonan maafnya tersebut Atta langsung membagikan tangkapan layar berisi pesan permintaan maaf yang dikirimkannya melalui WhatsApp dan video call dengan Faisal. Assalamualaikum Pak Haji Faisal. Apa kabar semoga sehat selalu bersama Oma Gala, Gala, dan semua keluarga. Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah berniat sedikitpun menyindir sama sekali, tulis Atta dalam foto yang dibagikan di Instagram Story pada Jumat, 16 Agustus 2024. Sebelumnya, Atta membuat konten yang sedang viral, jangan ya deh ya. Kalimat-kalimat yang dilontarkan Atta dinilai banyak netizen menyindir Fuji, adik dari mendiang bibi Andrian Shah, suami Vanessa Angel. Fuji sendiri pernah menjadi pacar Tarik Halilintar, adik Atta. Atta memang tidak menyebutkan nama Fuji dalam kontennya itu. Namun banyak netizen mengaitkannya dengan kisah asmara Fuji dengan Tarik yang kandas. Jika berdasarkan klarifikasi Atta, kalimat kontroversial yang diucapkan dalam konten tersebut hanya mengikuti arahan tim pembuat naskahnya dan tidak berniat untuk menyindir siapapun, termasuk Fuji. Ia juga tidak menyangka akan menjadi masalah dan melebar kemana-mana. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir. Dan ini jadi bergulir kemana-mana sampai ada membawa-bawa yang lain, tulis suami Aurel Hermansyah itu. Dan selain Fuji, Atta juga diduga menyindir mendiang anak dan menantu Faisal, bibi Andrian Shah dan Vanessa Angel. Terlihat memberikan komentar di salah satu konten TikTok yang membahas soal masa lalu Vanessa Angel. Komentar Atta berisi doa untuk Vanessa yang disebutnya sebagai orang baik sekaligus temannya. Tidak hanya meninggalkan komentar, Atta juga mengunggah itu di Instagram story pribadinya. Tindakan tersebut dinilai kurang bijaksana sehingga kembali mendapat cibiran dari netizen hingga Faisal juga sempat mengutarakan kekecewaannya terhadap Atta. Atas tindakannya itu Atta menjelaskan bahwa dia sebenarnya ingin memberikan peringatan kepada netizen supaya tidak lagi mengusik mendiang Vanessa Angel. Dan untuk story awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana-mana, tulis Atta. Selanjutnya Atta meminta maaf atas perbuatannya kepada keluarga Haji Faisal. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang gak jauh dari salah dan sikap. Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir batinnya Pak. Salam sayang untuk Gala, Oma, dan seluruh keluarga, tulisnya. Atta kemudian menutup permasalahannya ini dengan membagikan foto saat video call dengan Faisal. Ia seolah ingin menunjukkan kepada netizen bahwa hubungan mereka sudah kembali membaik. Selain itu begini. Terima kasih telah menonton!